Di teres krimsus Polda NTB memastikan stok BBM di Nusa Tenggara Barat saat ini masih aman dan terkendali. Hanya saja terkendala dalam proses pendistribusian ke masing-masing SBB. Hal itu disampaikan Direktur Kriminal Khusus Polda NTB Kombespol Igusti Putu Gede Ekawana yang menyebutkan saat ini stok BBM di wilayah NTB masih aman dan terkendali. Hanya saja terkendala dalam proses pendistribusian ke masing-masing SBBU yang mengalami kekosongan. Meski beberapa waktu lalu BBM jenis Pertalite mengalami kekosongan hingga menyebabkan antrian panjang di beberapa SBBU, namun dirinya memastikan sejauh ini BBM jenis Pertalite masih tidak mengalami kelangkaan. Ditegaskan Eka, jika sewaktu-waktu BBM khususnya di wilayah NTB mengalami permasalahan, pihak depo pertama selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu baik melalui Polda NTB maupun melalui Polresta Mataram. Karena hal tersebut menyangkut dengan urat nadinya masyarakat, yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga pihak Polda NTB terus berupaya untuk melakukan pemantauan agar tidak terjadi kelangkaan BBM di wilayah Nusa Tenggara Barat. Masalah cuma untuk pendistribusiannya, mungkin perlu ada ini. Kendalanya apa? Kendalanya sih? Kalau dari ini Pertamina, itu stoknya cukupi. Tinggal nanti dari SBBU mana yang ini apa, mulai berkurang, baru akan di-drop. Sejak ini yang BBM yang kelangkaan? Belum ada, belum ada. Tapi infonya itu pertalite? Iya, dulu awalnya pertalite gitu ya, pertalite ngantri. Nah ternyata masih ada barang itu, nggak ada. Lalu saya sempat klarifikasi dengan Pertamina. Ibu Pertamina, ini nggak ada masalah. Aman berarti sejak ini? Aman, Satu. Tapi sejauh ini dari kepolian sendiri akan tetap memantau jika ada kelangkaan atau peninggungan? Setiap ada permasalahan, pasti dari pihak Ibu itu koresi rekamnya. Dengan pores maupun dengan polda. Karena ini kan kurat nadinya masyarakat. Kalau sempat itu terhambat, mau nggak mau kan nanti. Menganggap perekonomian. Kan gitu. Mereka kan sudah rutin. Kalau rutin, kalau seandainya tiba-tiba ada masalah, ada problem di tengah jalan, mau nggak mau kan mereka akan jadi terhalang, terhambat. Apalagi ketika kita kondisi pandemi. Maisarah Lobok TV, Pataram.